ya selamat malam teman-teman kali ini saya coba sharing tentang memis slug ya jangan selak-selak lagi lupa nanti saya ngomongnya memisluk dari mat dari bahan peluru kiluan jadi dari pengalaman saya yang kemarin teman-teman yang dipukul-pukul itu ternyata hasilnya itu sangat signifikan bedanya ya dengan model yang dipres seperti ini jadi kalau saya tes ukur di krono gitu ya itu pengaruhnya kalau yang kemarin yang saya pukul-pukul yang saya tutup itu itu selisihnya bisa sampai 30 fps kalau yang model pres ini bener-bener bisa konsisten ya bisa lebih tes speednya itu bisa lebih baik bisa di bawah 15 fps malahan nah ini cukup baik dan cukup rapi ini berbahan peluru kiluan sangat-sangat baik lah kalau menurut saya karena perhitungannya kan ini ini kan memiskiluan lah jangan-jangan dibanding-bandingkan ya nah cuma untuk akurasinya ada beberapa yang mungkin teman-teman perlu tahu ya yang memang niat untuk membuat slug yaitu yang seperti yang tadi salah satu yang paling menentukan itu juga adalah alat presnya ya itu sangat menentukan ya mungkin karena tingkat kepadatan mimis yang berbeda itu akan menghasilkan ya kekerasan yang berbeda mungkin nanti gesekan di larasnya pun berbeda makanya hasil speednya itu juga selisihnya bisa bisa sampai 30 fps dan itu di akurasi cukup pengaruh ya nah jadi ini cetakan saya yang kedua teman-teman kalau cetakan yang saya yang pertama yang saya pukul-pukul yang ini ini sebenarnya akurasinya sudah cukup baik cuma karena bentuknya itu kecil ya jadi dengan mimis kiluan itu ini banyak timah yang terbuang nah makanya saya coba bikin cetakan lagi yang agak besaran biar timahnya tidak terlalu banyak dibuang ini adalah cetakan yang lama yang kecil nah saya coba bahas tentang akurasi jadi dari mimis cetakan yang kedua ini ini adalah hasil cetakan yang pertama jadi pertama kali saya bikin cetakannya itu bentuknya seperti ini nah cuma dari hasil tembakannya ini akurasinya sudah cukup baik teman-teman cuma saya merasa saya cobalah optimalkan lagi jadi saya coba rubah bentuk di lubangnya ini lubangnya akan mengerucut ya jadi lebih lebih kecil di dalam dengan ukuran tertentu saya merasa ini akurasinya kurang baik nah lalu saya coba rubah di di kepalanya nah ini lubangnya saya buat agak besar dengan kedalaman tertentu dan ternyata akurasinya ini tambah hamburadul lalu saya coba rombak lagi sebenarnya banyak sih cetakan-cetakan yang lain lain cuma maksudnya model-model lain cuma anunya sudah saya rombak jadi nggak ada hasilnya nah kemudian ini ini lubangnya lurus dengan diameter tertentu dengan kedalaman tertentu dan mimis ini adalah yang menurut saya hasil tes di senapan saya ini adalah yang paling baik paling akurat nah tidak selesai sampai disini saya juga masih belum puas saya coba rombak lagi saya coba rombak dengan model yang ini jadi lubangnya saya kecilin terus agak mengeruncing di dalam ini akurasinya ya cukup baik cuma tidak sebaik yang barusan ya yang terakhir yang ini tidak sebaik itu jadi intinya teman-teman yang teman-teman yang niat untuk membuat slug mungkin perlu diperhatikan itu ya tiga hal ya mungkin bukan tiga hal beberapa hal itu tadi yaitu cara ngepress nya desainnya dan keseimbangan rock dan dan lubangnya itu sangat penting karena hasil tes dari yang saya lakukan ini kan semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda jadi tergantung dari unit masing-masing kalau untuk senapan saya di LW yang kecil sama yang besar ini sama-sama baiknya ya kalau saya bandingkan kayaknya yang terbaik itu adalah yang ini cuma masalahnya ketika saya coba di senapan saya yang lain yang saya punya laras polimek itu enggak ada yang akurasinya bagus semuanya berhentakan kecuali yang ini yang cetakan lamain yang kecil ini masih bisa dipakai di polimek ini ya memang tidak sebagus yang di LW ya tapi kan bukan berarti eh polimek jelek terus pelurunya jelek itu kan enggak ya karena mungkin itu tadi ya jadi antara karakter laras dengan keseimbangan rock bentuk mimisnya dan keseimbangan lubangnya itu belum pas makanya akurasinya tidak ketemu nah jadi untuk teman-teman yang niat beli cetakan baik bikin sendiri ataupun beli online mungkin itu hal itu perlu dipertimbangkan ya cuma yang jadi pertanyaan kenapa sih mas kondak jeep lah aja yang sudah ada di pasaran misalnya seperti mimis NSA gitu ya Iya sebenarnya pinginnya saya juga begitu teman-teman pinginnya jeep lah ya biar enggak banyak-banyak mikir cuma masalahnya kan battle itu kan dibuatnya secara manual ya jadi untuk bisa persis jeep lah itu malah ribet jadi saya pertama kali bikin pisaunya battle nya ini berharap saya itu bisa jeep lainnya maaf ada tetangga saya saya berharap itu bisa menjiplak NSA lah ternyata hasilnya tuh jauh beda ya dengan NSA nah ketika saya harus revisi pisaunya berarti kan saya bikin lagi dong cetakannya lah daripada saya buang-buang waktu untuk menjiplak dan meniru ya sudahlah jadi yang saya lakukan itu tadi saya coba rombak-rombak saya coba cari keseimbangan antara rock dan lubangnya sampai akhirnya saya dapatkan yang yang ini ini roknya pun sebenarnya bentuknya beda-beda ya cuma tidak sebisa saya tunjukkan jadi pada intinya untuk teman-teman yang lihat beli mungkin hal ini bisa jadi pertimbangan ya paling enak sih punya mesin bubut sendiri jadi ketika karakternya ini tidak sesuai dengan senapan teman-teman bisa rombak sendiri bisa cari sendiri kira-kira seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan informasi ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang niat bikin mimislak mudah-mudahan bermanfaat Thank you